Sorotan dari media internasional setelah memutuskan untuk berkantor di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN. Okeylah, seperti biasa sebelum Azmila, sebelum Az start, Az ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video Az kali ini agar dikunikan limpah rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan kehidupan, diberikan kesihatan yang baik dan buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan buat mereka dari segenap sisi dan arah. InsyaAllah. Amin, amin. Oke, hari ini saya reaksi satu lagi video daripada channel Info Ciliduk. Jangan lupa juga kalian bantu untuk subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kita nanti kali ini, menjelang HUTRI, kita melihat bagaimana Pak Jokowi sudah ngantor di Istana Garuda yang bikin media internasional itu pada kaget semuanya. Ngapain, ngapain, kaget ya? Oke, ingin tahu apakah penyebabnya itu para media internasional itu kaget? Ayo, ikut Astro, ya. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, kembali mendapat sorotan dari media internasional setelah memutuskan untuk berkantor di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN. Keputusan ini dianggap sebagai langkah bersejarah bagi Indonesia, menandakan dimulainya era baru dengan pusat pemerintahan yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Cantik ya. Media internasional, termasuk dari Malaysia, ramai memberitakan momen ini sebagai simbol komitmen Jokowi terhadap pembangunan IKN. Ini idenya Pak Jokowi kan? Struktur seperti bandara dan jalan tol yang mendukung operasional kantor presiden menjadi sorotan utama. Jokowi juga optimistis bahwa IKN akan menjadi kota yang hidup dalam satu dekade ke depan, dengan investasi tinggi dan rencana pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap untuk mendukung ekosistem kota baru ini. Berikut ini cuplikan berita tentang Istana Garuda IKN yang ditayangkan televisi negara tetangga Malaysia. Presiden Indonesia Joko Widodo telah menamakan bangunan pejabat presiden di Ibu Kota Nusantara IKN, Penajam Pasir Utara PPU sebagai Istana Garuda. Manakala Istana Presiden di IKN akan dikenali sebagai Istana Negara. Istana Garuda. Istana Negara merupakan bangunan megah yang berfungsi sebagai kediaman rasmi Presiden Indonesia. Ia terletak di kawasan teras Kerajaan Pusat IKN di daerah Penajam Pasir Utara. Istana Garuda pula terletak di belakang Istana Negara. Dan bangunan itu berfungsi sebagai pejabat presiden. Istana Garuda itu pejabatnya kalau Istana Negara itu kediaman gitu kan? Tapi cuma berdekatan persebelahan kayak gitu kan? Eh di belakang kok selulah? Maaf, maaf. Yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia berkata, nama-nama Istana itu adalah rasmi. Rasmi ya, udah rasmi namanya. Sejarah tercatat buat Ibu Negara Baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Apabila Presiden Jokowi Dodo hadir untuk bekerja secara simbolik di pejabat barunya. Serentak itu beliau mengumumkan pejabat presiden dinamakan sebagai Istana Garuda. Jokowi turut merasmikan jambatan baru, jambatan Pulau Balang yang menghubungkan IKN dengan bandar Balikpapan. Beliau tiba dengan konvoy motosikal besar. Menurutnya, jambatan yang menelan belanja 1.43 triliun rupiah itu lancar dan selesa. Selain pelancaran itu... Sebelum apa-apa, dirasmikan dulu oleh Presiden Pak Jokowi ya, melihat bagaimana jambatannya, berayanya, selesa panggak gitu kan? Itu penting itu. Agenda utama hari pertama adalah mesyuarat rasmi berhubung kembangan projek Mega Berkenaan. Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaannya setahun, dua tahun. Banyak berpikir kita ngejar-ngejar. Tidak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaannya sesuai dengan progres yang ada. Sesuai dengan rencana-rencana yang ada. Tahapan satu apa, nanti tahapan dua apa. Beliau berkata demikian menjawab soalan berhubung kebimbangan ke atas isu kelewatan projek, kekurangan pelaburan asing, pengurusan dan isu tanah peribumi. Untuk rekod, IKN berkeluasan kira-kira dua kali ganda saiz bandar New York, Amerika Syarikat. Ia dirancang menjadi bandar hijau futuristik yang berpusat di sekitar hutan dan taman yang menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui dan pengurusan sisa pintar. Ia bakal dirasmikan pada sambutan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik itu pada 17 Ogos ini. Yang pendera tertinggi di Indonesia ini, ini. Wah. Semuanya masih in progress itu satu yang bagus kan. Seperti kata Pak Jokowi tadi, ini bukan kerja satu tahun dua tahun gitu. Perlu ada fasa-fasanya juga. Langkah Jokowi ini juga dilihat sebagai upaya meningkatkan minat investasi di kawasan IKN. Dengan groundbreaking sejumlah proyek besar seperti gedung otoritas jasa keuangan, OJK, dan tiga ban pemerintah. Media asing mencatat bahwa keputusan ini menandai komitmen serius pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ibu kota baru yang modern dan terintegrasi. Sekali menjelang persiapan untuk hood RE yang ke-79. Mengintip pembangunan sejumlah ruang publik bagi para penghuni IKN. Ini berkonsepkan hijau gitu. Kembali kepada alam. Ini pasti lagi sibuk semuanya ya. Udah menjelang hood RE yang ke-79 ini, 17 Agustus. Masih lagi kerja-kerja pembinaan sedang berlangsung. Kayaknya gedung-gedung utama itu disiapin dulu yang lain-lainnya menyusul pada fasa-fasa yang berikutnya gitu. Ini untuk Istana Garuda pentadbiran ya. Exekutif site visit. Ini pemeriksaan dijalankan bagi memastikan semuanya beradaan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini pasti para arsiteknya. Nah, kita bisa saksikan bagaimana lawatan dilakukan oleh Pak Cokowi dan lagi masuk kantor ya di Istana Garuda. Yang secara rasminya diberikan nama Istana Garuda dan Istana Karyaman itu diberikan nama Istana Negara gitu. Dan kita melihat bagaimana udah siap ya IKN untuk fasa pertama, katanya fasa pertama yang siap-siap semuanya ya untuk persediaan sambutan hood RE yang ke-79 menjelang 17 Agustus ini. Dan ternyata Pak Cokowi mengotakan kata-katanya ya kan. Dan mengatakan bahwa sambutan hood RE ke-79 bakal diadakan dan disambut di Ibu Kota Nusantara IKN. Nah, ternyata ini sedang berlangsung, sedang siap-siap gitu. Dan satu ide luar biasa, asuka konsep fituristik dan kehijauan itu digabungkan sekali. Dan itu membawakan satu kelebihan yang luar biasa buat Indonesia, melangkah satu langkah lagi ke depan. Dan pastinya media-media internasional kaget melihatnya, betul kan? Dan asuka sekali dan kita melihat bagaimana meriletkan IKN ini ataupun sama seperti di Putrajaya Malaysia. Dan inilah yang ide yang dibawakan oleh Pak Cokowi untuk kelangsungan atau untuk masa depan Indonesia di kedepannya. Kita doakan yang baik-baik insyaAllah. Jadi, jangan sabar ni untuk melihat sambutan hood RE ke-79. Sama-sama kita disaksikan bagaimana megahnya di Ibu Kota Nusantara. InsyaAllah. Doakan yang baik-baik, oke? Menurut kalian, apa pendapat kalian hood RE ke-79 di IKN? Tetap komen di bawah ya. Apa pandangan kalian kalau as itu? Kasabar. Oke, jumpa lagi di lain video. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.